Intro Baik selamat malam shalom Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Jemaat misbah doa Dimanapun berada pada malam hari ini Mari kita mau sama-sama Satukan hati kita Kita mau datang untuk menyembah Tuhan Mari kita persiapkan Untuk menit-menit ke depan Kita fokus kita sembah dia Kita nikmati hadirah Tuhan Malam hari ini Karena saya percaya di dalam hadirah Tuhan Ada kesembuhan, ada pemulihan Ada damai sejahtera Ada sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur Buat malam hari yang indah ini Tuhan Dimana kami boleh diberikan kesempatan Untuk kami boleh datang Bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan sudah memimpin Dari pagi sampai malam hari Setiap aktivitas kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami bersyukur Dengan segena hati kami Datang menyembakku 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 Haleluya Haleluya Sungguh ku percaya Tidak ada yang mustahil Mujizat masih ada Dalam hidupku Sembuhku Sembuhkan sakitku Sembuhkan sakitku Pulihkan jiwaku Pulihkan jiwaku Mujizat masih ada bagiku Mari sama-sama nyatakan Sungguh ku percaya 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 Tidak ada yang mustahil Mujizat masih ada Dalam hidupku Sembuhkan Sembuhkan sakitku Pulihkan jiwaku Mujizat masih ada bagiku Kami percaya Tuhan Mujizatmu Mujizatmu Nyata atas setiap nama Terima kasih Oh Haleluya Kami datang Menyembakku Kami datang Di hadiratmu Tuhan Menikmati hadiratmu Menikmati Semua kebaikanmu Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan Berhadiratmu memenuhi setiap kami malam hari ini Biar mucizatmu Terjadi atas setiap kami Tuhan Kesembuhan terjadi Dalam nama Yesus Oh Haleluya Kami percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Ya Tuhan Oh Haleluya Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Karena kami mau percaya Dengan iman kami Jesus Oh Haleluya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak ada yang Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu Sebab itu ku percaya padamu Tidak ada yang Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Mari dengan imanmu Naikan pujian ini Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar di hadapanmu Yesus Tidak ada yang tak mungkin bagimu Sebab itu ku percaya padamu Sekali lagi Naikan pujian ini Tidak ada yang mustahil bagimu Tidak ada yang sukar dihadapan-Mu, Yesus, tidak ada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu kami percaya, ku percaya padamu. Kami percaya, kami percaya padamu. Yesus, Tuhan, kau lah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus, Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, yang kami percaya. Yesus, sebab hati kami Tuhan. Kami percaya hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat. Tuhan. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Aku percaya, bukan karena melihat. Engkau yang berjanji. Namun karena firman-Mu tidak pernah berubah. Hati kami percaya, kau satu-satunya. Kami percaya, Tuhan. Pengharapan dalam hidupku. Engkau kekuatanku, Tuhan. Yang kami percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, satu hal yang kami pegang. Teguh Tuhan. Barba firman-Mu itu ya dan amin. Sebab itu sama-sama dengan iman yang teguh. Dengan hati yang penuh di hadapan engkau. Kami mau katakan, Tuhan. Kami percaya, kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya, Tuhan ku. Amin. Kau turun tangan memulihkanku Katakan aku percaya Engkau dah siap Kau turun tangan membergantiku Aku percaya Tuhanku ajanku Kau turun tangan memulihkanku Aku percaya Tuhanku dah siap Kau turun tangan membergantiku Sebab hati kami percaya Aku percaya Tuhanku ajanku Kau turun tangan membergantiku Sampai hari ini Bahkan sampai selama-lamanya Aku percaya Tuhanku Tuhanku dah siap Kau turun tangan membergantiku Aku percaya Aku percaya Tuhanku ajanku Kau turun tangan Kau turun tangan memulihkanku Aku percaya Tuhanku 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 ajanku Tuhanku 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 ajanku Yang kami percaya Segala pujian hormat kami bagimu Tuhan Engkau saja Haleluya Terima kasih Tuhan Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Hari yang Tuhan jadikan bagi kami Terima kasih Bapak Kami percaya kalau kami masih boleh ada pada hari ini Semua karena anugerah Tuhan Biarlah Tuhan Engkau terus ada bagi setiap kami Terutama buat jemaat GBIWTC ini Tuhan Berbicara bagi setiap kami Tuntun kami hari-hari ini Apa yang harus kami perbuat Biarlah kami melakukan apa yang berkenan Dan apa yang Tuhan kehendaki Bukan apa yang kami kehendaki Bahwa kami mengerti Apa yang Tuhan mau hari-hari ini Bapak supaya kami boleh memperoleh Perkenanan Tuhan dalam hidup kami Berbicara bagi umatmu Jemaatmu di GBIWTC Saya urapi hambamu yang tidak ada apa-apa Tuhan Sampaikan isi hatimu bagi setiap kami Kami buka hati kami bagi firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan kami bersyukur Yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita Memberkati kita Mari katakan bersama saudara Amin Amin Ya shalom Bapak ibu yang terkasih Dimana saja berada Saya percaya kita semua dalam keadaan baik Sehat dan luar biasa Bahkan mungkin ya ada yang berkata Saya tidak baik-baik saja ibu Ya karena saya mungkin baru kehilangan Orang yang saya kasihi Atau apapun yang kita hadapi hari-hari ini Tapi saya percaya bahwa Kalau kita masih bisa ada sampai hari ini Itu semua akan anugerah Tuhan Mari kita percaya bahwa Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Adalah seizin Tuhan Dan kita bahkan Ada hal-hal dalam hidup ini Yang kita tidak bisa kontrol dengan kekuatan kita Tetapi itu ada dalam kendali Tuhan Mari kita baca dulu bersama Kita buka bersama dalam pengkotbah Pasal yang ketiga Ayat yang ke-14 saudara Pengkotbah pasal yang ketiga Ayat yang ke-14 Firman Tuhan berkata begini Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah Akan tetap ada untuk selamanya Dan itu tidak dapat ditambah Dan tidak dapat dikurangi Allah berbuat demikian Supaya manusia takut akan diam Pengkotbah menulis Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah Itu akan tetap ada untuk selamanya Dan itu tidak dapat ditambah Dan juga tidak dapat dikurangi Artinya apa saudara Di dalam hidup ini Di setiap musim hidup kita Bahkan di tahun-tahun hidup kita Selama kita ada di bumi ini Ada banyak hal yang akan terjadi Dan itu di luar kendali kita Tetapi biarlah kita tahu dan percaya Bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini Itu ada di dalam kendali Tuhan Karena itu ayat ini berkata Bahwa aku tahu segala sesuatu yang dilakukan Allah Itu akan tetap ada untuk selamanya Dan itu tidak dapat ditambahi Atau dikurangi oleh siapapun juga Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu Sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam dunia ini Di dalam hidup kita Maka apa yang harus kita lakukan saudara Ya mari hari-hari ini kita mantapkan hati Dan iman kita percaya Bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan Dan ketika sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan Maka saya juga percaya Bahwa Tuhan itu tahu membedakan Mana orang-orang yang sungguh-sungguh berharap Dan bergantung kepada dia Dan mana yang tidak saudara Bagian kita hari-hari ini adalah Saya percaya sungguh bahwa segala sesuatu itu Tuhan pegang kendali Kita tidak perlu bertanya lagi Kenapa ini terjadi Kenapa begini Kenapa begitu Jangan seperti orang-orang di dalam gelap Yang tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi Saya itu bersyukur saudara Kenapa karena Tuhan itu Ya dari dulu saya selalu berdoa Tuhan Ya aku ingin melayani Tuhan Dan aku ingin mengikuti pergerakan Tuhan Dan bawa aku Tuhan dimana Di tempat engkau berada Ketika kita mau dibawa masuk dalam dimensi yang baru Atau dimensinya Tuhan Maka kita harus mempersiapkan hidup Kenapa saudara Karena memasuki dimensi Tuhan itu bukan sesuatu yang seperti kita bayangkan Karena ada begitu banyak orang Kristen Yang selalu mengkonotasikan tentang Tuhan Dan dimensi Tuhan itu dengan hal-hal yang enak bagi daging kita Kita berpikir ketika memasuki dimensinya Tuhan Itu adalah masalah kita selesai Kita melihat mujizat Kita melihat Pembelaan Tuhan Kita melihat sesuatu yang mengenakan Tetapi kita lupa Bahwa untuk memasuki dimensinya Tuhan Itu bukan sesuatu yang mudah Kenapa? Karena cara berpikir manusia dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda Memasuki dimensinya Tuhan itu tidak mudah dan tidak enak Pasti bagi daging kita Kenapa? Karena jalan kita bukan jalan Tuhan Rencana kita bukanlah rencana Tuhan Dan ketika kita akan dibawa masuk ke dalam dimensi Tuhan itu Adalah sesuatu yang Yang sangat membutuhkan Apa ya saudara? Komitmen rasa percaya Karena disinilah iman kita akan diuji Satu saat Alkitab berkata Tuhan akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Tetapi langit juga Memasuki dimensinya Tuhan itu juga berbicara tentang Memasuki satu Pemurnian atau goncangan Dan kitab Ibrani itu berkata Semua akan digoncang Dan ungkapan satu kali lagi Tuhan berkata Satu kali lagi aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Tetapi langit juga Dengan sebuah tujuan supaya apa Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini Mari saudara Di dalam segala keadaan yang terjadi Entah itu berat Atau sangat-sangat berat Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan lah yang pegang kendali Pengkotbat 3 ayat 14 berkata Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah Itu akan tetap ada Itu tidak bisa ditambah dan gak bisa dikurang Dan kita lihat ayat ini berkata begini saudara Dan mengapa Allah berbuat demikian Supaya manusia takut akan dia Masa-masa ini diizinkan Tuhan Supaya apa Manusia berbalik dan hidup takut akan Tuhan Ada begitu banyak orang yang berbalik Dan mulai belajar hidup takut akan Tuhan Mengapa Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak dapat dirubah Di dalam hidup ini Kenapa Tuhan izinkan ada musim Ada satu keadaan yang bahkan manusia manapun Tidak bisa merubahnya Satu tujuan Tuhan Supaya manusia itu belajar untuk hidup takut akan Tuhan Saya berdoa biar kita semua mulai saudara Ya kita mulai datang kepada Tuhan Memperbaiki diri Apa yang perlu kita perbaiki Ya kalau ada hal-hal yang mungkin selama ini sudah kita hidupi Kita hidup di dalam dosa Kita melakukan segala hal yang tidak berkenan Mari kita mulai berbalik kepada Tuhan Hidup di dalam takut akan Tuhan Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan hari-hari ini Selain bertobat berbalik Apalagi yang mau kita andalkan Manusia itu bisa mereka-reka Manusia itu bisa memikir dan menimbang Tetapi keputusan itu datang dari Tuhan Dengan jelas ayat ini berkata Kita tahu bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan itu Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang Ya supaya apa Allah berbuat demikian Agar kita ini hidup takut akan Tuhan Mari kita punya rasa takut akan Tuhan Saudara menjauhi dosa hari-hari ini Bertobat kembali kepada jalannya Kalau ada di antara saudara yang masih selingkuh Bersina, homoseksual, lesbian Saudara hidup dengan kepahitan, kekecewaan Buang semua itu Mumpung Tuhan masih kasih kita waktu untuk memperbaiki diri Karena ketika hari itu datang Bahkan tidak ada seorang pun bisa Ya mengubah satupun keadaan kita Lalu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini Agar iman kita semakin dibangunkan Agar kita ini tidak ketakutan berlebihan Mari kita lihat kolose 1 ayat 23 Firman Tuhan berkata begini Kolose pasal yang pertama ayat 23 Firman Tuhan berkata Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Dan jangan mau digeser dari pengharapan injil Yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya Lalu apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini Dengan keadaan yang seperti ini sodara Firman Tuhan berkata Kolose 1 ayat 23 Sebab itu jangan Sebab itu sodara kita jangan terlalu takut berlebihan Tetapi apa Harus kamu harus bertekun di dalam iman Ya karena itu firman Tuhan berkata Hari-hari ini mari kita bertekun di dalam iman kita Dan yang kedua tetap teguh Tetap teguh di dalam iman Jangan mau digoncangkan sodara Ayat di dalam kitab Ibrani yang berkata bahwa Satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan Bukan hanya langit tetapi bukan hanya bumi Tapi langit juga Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang Kenapa tantangan begitu berat keadaan ini terjadi Karena Tuhan ingin melihat Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan Kolose 1 ayat 23 berkata Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan tidak bergoncang Jangan mau digoncangkan oleh keadaan apapun hari-hari ini Biar kita mau berkata Tuhan Aku mau tetap teguh percaya kepada Tuhan Jangan mau digoncangkan sodara iman Tetap teguh percaya Tetap teguh menaruh harapan kepada Tuhan hari-hari ini Kita tidak punya banyak pilihan Kalau kita belajar melihat orang-orang yang tidak tergoncangkan itu di dalam Alkitab Di dalam kitab Daniel khususnya bagaimana ketika Daniel Di depan matanya ada kematian ketika dia disuruh memilih Untuk berdoa menyembah kepada Raja atau kepada Allahnya Barang siapa Raja mengeluarkan satu titah Barang siapa yang tidak menyembah kepada Raja Dan berdoa kepada Allah lain atau kepada Dewa manapun Dalam waktu 30 hari ke depan Maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa Dan Alkitab berkata Ketika Daniel mendengar bahwa Raja mengeluarkan maklumat itu Apa yang dilakukan oleh Daniel Dia naik ke kamar atasnya di loteng Dia berlutut memuji dan menyembah Tuhan disana Sehari tiga kali dia berdoa kata firman Tuhan Dan itu dia lakukan seperti yang sebelum-sebelumnya Yang dia lakukan sehari tiga kali dia berdoa kepada Allahnya Orang-orang yang tidak tergoncang adalah orang-orang yang percaya Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Ketika bahkan kematian ada di depan matanya sodara Daniel tahu dengan jelas bahwa ketika Raja sudah mengeluarkan maklumat seperti itu Pada zaman itu tidak ada satu orang pun yang bisa membantah Atau mengubah keputusan Raja itu Mati berarti mati Daniel memiliki sebuah keyakinan bahwa dia memiliki Tuhan yang hidup Yang dia sembah itu Tuhan yang berkuasa Tetapi sering kali kita manusia Ya kita juga sama sih punya anggapan Aku menyembah Tuhan yang hidup Lalu kita mulai berdoa Tuhan kalau begitu Tuhan engkau jamah hati Raja Untuk mengubah keputusan itu Tuhan Apakah Daniel meminta seperti itu Orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh iman dan harap kepada Tuhan Yang tidak tergoncang imannya Mereka bahkan tidak peduli apakah mereka ditolong atau tidak oleh Tuhan Ketika Sadrak Mesak dan Abednego juga akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala Mereka berkata kepada Raja Nebukadnesar apa Sekalipun Allah yang kami sembah Tidak menolong kami dan tidak mengeluarkan kami dari dalam dapur api ini Kami tidak akan pernah menyembah selain daripada Allah kami Itulah iman orang yang tidak tergoncangkan Daniel tetap berdoa melakukan seperti yang dia lakukan Menaruh iman terus membangun iman Tekun tetap teguh dan tidak tergoncang Apakah Daniel akhirnya bebas dari gua singa? Tidak Apakah Raja akhirnya mengubah keputusan atau maklumatnya? Juga tidak Daniel tetap ditangkap dan dilemparkan ke dalam gua singa Yang di dalamnya ada singa Tapi cara kerja Tuhan seringkali tidak seperti dengan cara kerja kita manusia Daniel tetap masuk di dalam gua singa Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap masuk dalam dapur api yang menyala Tuhan tidak mengubah dapur apinya Tuhan tidak mengubah hati rajanya Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa Dia mengubah Sadrak, Mesak, dan Abednego Tubuh mereka dirubah dalam tubuh kemuliaan dan tidak tersentuh oleh api sedikitpun Sadrak, ketika Daniel juga dilempar ke dalam gua singa Alkitab tidak mencatat singa itu mati Tidak, singanya tetap hidup Tapi Tuhan membuat singa itu tidak Tidak bernapsu untuk makan Daniel Sadrak, tapi Daniel tetap masuk di dalam gua itu Dengan kata lain sebagai orang percaya hari-hari ini Kita tidak usah terlalu banyak mengatur Tuhan dengan cara kita Tuhan, kalau bisa begini, begini, begini Mari kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman kita Yang tidak tergoncang dan Sudahlah apa yang terjadi itu urusan Tuhan Bagian ku adalah mempercayai Tuhan tanpa syarat Sehingga Daniel tetap masuk ke dalam gua singa Tapi singanya tidak makan Daniel Dan Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk ke dalam dapur api Tetapi tubuh mereka tidak tersentuh oleh api Itu Tuhan saudara Dengan kata lain apa saudara Jangan pernah mengatur Tuhan dengan cara berpikir kita Mungkin waktu itu Daniel akan berpikir Pasti Tuhan rubah hati raja Untuk tidak menghukum aku Secara manusia mungkin kita akan berpikir seperti itu Tapi tidak, Daniel tetap percaya Kita juga hari-hari ini mari kita mau tetapkan di hati kita Dengan teguh kita mau berkata Tuhan apapun keadaan yang harus kami hadapi hari-hari ini Mungkin aku sudah kehilangan suami Aku sudah kehilangan istri, anak, orang yang aku kasihi di tengah masa ini Tapi aku mau tetap percaya Tuhan lah yang pegang kendali Bagiku hidup adalah Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Saudara ya Karena kita tidak punya pilihan Maka pilihlah untuk menetapkan iman kepada Tuhan hari-hari ini Dan akhir zaman semua akan diuci Firman Tuhan berkata Hari Tuhan lah yang akan menguci iman kita Jangan mau digoncang Harus bertekun dalam iman Tetap teguh dan jangan mau digoncang Bahkan ayat ini berkata Jangan mau digeser dari pengharapan Injil Taruh pengharapan kita terus kepada Injil Taruh pengharapan kita kepada Kristus Dan jangan mau digeser Oleh keadaan apapun Jangan mau digeser Bukankah hari-hari ini ada banyak hal yang mencoba menggeser kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan Tetapi firman Tuhan berkata Injil itu adalah kabar keselamatan Mari hari-hari ini kita mau tetap teguh berdiri dan berkata Tuhan kami percaya Tuhan Hanya di dalam engkau itu ada keselamatan Kami tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi Seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego Yang memiliki iman yang tidak tergoncang kepada Tuhan Bahkan mati di depan mata pun akan kami jalani bersama dengan Tuhan Makanya Rasul Paulus berkata Aku bingung pilih yang mana Karena bagiku hidup adalah Kristus Mati juga adalah Kristus Jadi dia bingung pilih yang mana Karena baik hidupku maupun matiku adalah dua-duanya Kristus Ketika kita sudah mencapai level iman di sini Meneguhkan iman kepada Tuhan Dan tidak lagi digoncangkan iman kita Kita jadi orang-orang yang merdeka di dalam hidup ini Karena tidak ada satu pun ketakutan Yang bisa menghinggapi kita lagi, Saudara Ada seorang ibu yang menelpon saya Dia bilang, Bu, suami saya dipanggil Tuhan karena Covid Saya ingat sebelum dia meninggal, Bu Ya dia berpesan Pokoknya jangan pernah berhenti bangun mesbah Dengarkan firman memuji menyembah Tuhan Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan Ingat dia bilang, Saya kita selalu dengerin kotbahnya Ibu Debbie Firman Tuhan berkata, Mati itu adalah untung Jadi hari ini aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan Tuhan Dan suaminya meninggal dengan tenang Bukankah ini goal dari setiap iman percaya kita kepada Tuhan Ingat hidup kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini Tapi ada kehidupan yang sesungguhnya Tuhan berkata di bumi ini kita hanya perantau Karena itu saya ingatkan Saudara Kalau hari ini engkau masih hidup di dalam dosa Kalau hari ini engkau masih nyaman dengan perselingkuhan, kenajisan, dengan kepaitan, kekecewaan, amarah Dengan segala hal, engkau masih sibuk berburu hal-hal duniawi Engkau masih memiliki mimpi mencapai kekayaan yang besar dan segala macam itu yang membuat engkau jauh dari Tuhan Maka hari ini bertobat Saudara Firman ini berkata, Mari kita kembali kepada Tuhan Tuhan mengizinkan semua ini terjadi Supaya apa? Manusia itu belajar hidup takut akan Allah Ketika kita hidup takut akan Tuhan Maka kita bisa berkata Tuhan kapanpun engkau panggil kami, kami siap Saudara ya persiapkan hidup kita hari-hari ini Bahkan masa yang ke depan tidak akan semakin membaik Karena Alkitab berkata di akhir jaman memang akan datang masa yang sukar Kita bahkan tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setahun ke depan Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dua tahun ke depan Kita sudah ada di masa-masa yang terakhir hari-hari ini Mari kita terus meneguhkan iman kita kepada Tuhan Tetapi kita tetap percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Kita sangat-sangat yakin Firman Tuhan berkata Dia Allah yang bertanggung jawab bahkan sampai pada hidup kita Sampai pada kekekalan Mari kita tundukkan kepala sama-sama kita mau satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak Kami tahu Bahwa engkau lah yang pegang kendali bahkan atas nafas hidup kami Kami semua hari ini merendahkan diri berserah kepada Tuhan Ampuni kami Bapak Kalau ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang belum berkenan kepada Tuhan Ampuni kami sebagai para hamba-hamba Tuhan Ampuni kami sebagai jemaat Tuhan Sebagai gereja Tuhan Ampuni kami Bapak Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan Bahkan kehendak, keinginan, kemauan di dalam diri kami Ambil alih semua ini Bapak Supaya engkau lah yang melakukan segala sesuatu dalam hidup kami Kami mau belajar hidup bagi kepentingan Tuhan hari-hari ini Kami mau belajar hidup bagi kehendak Tuhan hari-hari ini Kami mau belajar hidup bagi kepentingan kerajaan hari-hari ini Kerajaan Allah di dalam hidup kami Karena itu Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Persiapkan kami menjadi mempelai-mempelai yang layak di akhir zaman Karena kami tahu masa goncangan itu sedang terjadi Tetapi satu hal juga yang kami yakini Semua ini Tuhan izinkan supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang Kami mau menjadi pemenang-pemenangmu Bapak Bawa kami terus masuk dalam dimensinya Tuhan Untuk kami boleh berjalan di dalam perkenananmu Bapak Dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Urapi setiap kami Bapak Dalam rumah tangga keluarga Biar kami sungguh-sungguh hidup menjadi keluarga yang takut akan Tuhan Suami menjadi imam Istri menjadi penolong anak-anak hidup takut Tuhan Biarlah perkenanan Tuhan turun dalam rumah tangga kami Kami mau bertobat dan kami mau belajar hidup takut akan Tuhan Karena kami tahu dan percaya Tuhan Engkau yang menetapkan segala sesuatu di dalam hidup kami Terima kasih Bapak bagi kami Hidup adalah Kristus Mati adalah sebuah keuntungan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Mari saudara yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama saya Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Tuhan Yesus memberkati Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu Ku angkat sualat memuji-mu Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu Ku angkat sualat memuji-mu Ku angkat sualat memuji-mu Ku angkat sualat memuji-mu Ku angkat sualat memuji-mu Terima kasih.